Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi hobi tetap hobi yang penting jangan lupa Hai kembali lagi dengan saya muras dengan proyek julibon jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial atau proses awal membuat bonsai kelapa sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa setiap pembuat bonsai kelapa setiap penikmat bonsai kelapa atau setiap pemain bonsai kelapa mereka punya teknik masing-masing atau teknik tersendiri dalam membuat bonsai kelapa jadi hari ini saya akan coba buat sebuah tutorial dari pertama proses bahan sampai menjadi bonsai seperti ini ke bonsai kelapa seperti ini perlu diketahui juga bahwasannya teknik yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat bonsai itu berbeda-beda jadi hari ini saya ingin berbagi teknik versi saya atau pengalaman saya adalah membuat bonsai kelapa buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana membuat bonsai kelapa simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan dari proses bahan sampai menjadi bonsai kelapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di langkah pertama tadi setelah kita menyiapkan media tanam dan membersihkan batuknya ini atau mengupas kelapa yang bakalan jadi bonsai kelapa setelah kita tanam seperti ini langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah selain saya mawar tadi adalah membersihkan pelepah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembersihkan pelepah ini dilakukan rutin rutin dilakukan apakah minggu sekali atau 3 hari sekali tergantung dari pertumbuhan bahan bonsai kelapanya setelah umur bahan bonsai kelapa yang kita tanam di media plastik tadi di kisaran dua bulan bisa kita lihat kuasanya pertumbuhannya akan seperti ini nah langkah berikut yang harus kita lakukan adalah memindahkan memindahkan calur bahan bonsai kelapa ini ke dalam pot seperti ini teman-teman bisa lihat sangat mudah tidak ribet kita hanya meletakkan media plastik di atas pot ini manfaatnya apa akan saya jelaskan satu persatu yang pertama kita menggunakan media plastik yang kedua kita menggunakan media pasir saat kita melakukan penyiraman air tidak keluar daripada media plastik proses pertumbuhan akarnya sangat cepat sehingga bonplanya akan terlihat manfaat yang kedua saat kita memindahkan bahan bonsai kelapa ini ke dalam pot nah ini bisa teman-teman lihat bonsai kelapanya atau bahan bonsai kelapanya tidak akan stres karena akarnya tidak terganggu nanti saat akar ini sudah tambah panjang dia akan menembus media plastik ini setelah mengikuti langkah-langkah tadi ini hasilnya kenapa saya menggunakan media plastik yang pertama untuk program akar pertumbuhan akarnya lebih cepat yang kedua tanaman tidak stres saat kita memindahkan ke media pot dengan tujuan batok menggantung atau akar nampak di atas potnya nah di media sebelumnya yang saya contohkan tadi plastiknya menutup sampai segini nah setelah 3 bulan setelah umur 3 bulan di atas media pot di langkah keduanya kita turunkan sedikit plastiknya lalu kita buang pasirnya nah terlihat bentuk akarnya akan seperti ini langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membersihkan akar-akar serabut ini oke buat teman-teman perlu diingat juga setelah melakukan proses seperti ini atau media plastik diletakkan di atas media pot seperti ini tetap lakukan pembersihan pada bonggolnya nah lakukan pemotongan bersingkat seperti ini untuk membuat bonggol bonsai kelapanya langkah berikutnya tetap lakukan pembersihan pelepah bonsai kelapanya supaya bonsai kelapanya makin lama akan makin kerdil seperti ini seperti ini yang harus teman-teman lakukan dari pengalaman saya buat selanjutnya kita akan melakukan bernis batok bonsai kelapanya sebelum kita melakukan bernis atau fitur yang harus teman-teman lakukan adalah membersihkan batoknya atau melicinkan batoknya menggunakan amplas seperti ini atau diamplas seperti ini setelah diamplas jangan lupa bersihkan oke untuk klitor atau furnis saya menggunakan furnis yang gini bisa teman-teman lihat warnanya tekat teman-teman boleh menggunakan bernis apa saja yang teman-teman suka atau warna yang pergi apa saya hanya mencontohkan saja tujuan kita permit yang pertama untuk melindungi batok supaya tidak mudah dan ùng atas pintar 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 hur dit itu di mulai hai 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 usahakan saat mempermisinya jangan sampai kena akar ini dia hasil akhir dari tahapan-tahapan yang saya jelaskan di langkah-langkah sebelumnya teman-teman bisa lihat posisi akarnya menggantung ini dia hasil ponkla yang saya buat berdasarkan pengalaman yang saya jelaskan tadi demikian tutorial tentang cara membuat bonsai kelapa terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai saya muras dengan Project Julibon salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati